Setelah keluar dari girl band Cherrybell, Brigitta Sintiato yang biasa dikenal dengan Gigi kembali ke dunia entertainment. Namun bukan sebagai penyanyi, melainkan ia kembali berakting dalam film layar lebar berjudul Winter in Tokyo. Dan beberapa hari lalu setelah dia pulang dari Tokyo untuk menyelesaikan syuting, Gigi akan bercerita tentang perannya dalam film tersebut. Hanya kepada tim entertainment news. Jadi kemarin tanggal 17-27 Januari itu aku pergi ke Tokyo untuk syuting film Winter in Tokyo. Terus disana 10 hari benar-benar syuting semua, memang ada kosong-kosongnya sih. Karena kan aku bukan main karakternya kan, aku disitu ada sebagai tetangganya Pamela. Pamela tuh Keiko. Nah aku disitu ada sebagai penghuni apartemen dan ya gitu kita syuting disana selama 10 hari. Sebenernya sulit sih enggak, karena jujur aja kayak Pamela, Dion, Kim, terus Kak Morgan gitu. Mereka ngebantuin aku sih, Brandon juga gitu kan. Karena Brandon juga sebelumnya udah film-film juga kan. Jadi aku lebih dimentorin, kayak dimentorin sama mereka sih. Dan mereka juga asik banget gitu loh bikin aku jadi kebawah natural juga. Selama 10 hari berada di Tokyo, Gigi juga memanfaatkan momen tersebut untuk jalan-jalan. Seperti apa pengalamannya? Gigi sekarang udah di Tokyo Tower. Mana Tokyo Tower-nya, enggak kelihatan? Oh iya sana. Mana sih? Nah itu dia. Ting 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 ting. Pengalaman serunya tuh karena dingin Kak. Jadi tuh disana kita syuting benar-benar, kan winter in Tokyo kan. Jadi kita benar-benar syuting di pas winter. Terus itu benar-benar ada saljunya. Bahkan ada scene yang emang di Nagaoka namanya disitu benar-benar salju semua. Nah pengalaman serunya adalah kalau malem-malem, terus harus scene yang kita lagi ngomong serius atau apa gitu tuh. Jadi harus nge-keep dinginnya tuh enggak terlalu keluar banget. Padahal kan kita sebenarnya kan kayak... gitu kan. Nah tapi kalau misalnya terlalu kedinginan, kita kayak enggak jelas gitu nanti ngomongnya. Jadi kita mesti kontrol-kontrol gitu. Aku ke Shibuya, ke Harajuku, sempat terus sempat ke Kawasaki juga. Jadi aku kan masih nari-nari juga kan, nari-nari iseng lah. Maksudnya kayak hobi-hobi-hobi gitu. Nah disana itu sempat ke studio nari yang agak jauh dari Tokyo di Kawasaki gitu. Setelah mencoba berakting dalam beberapa film, apakah Gigi akan meninggalkan dunia musik yang telah membesarkan namanya itu? Kalau dibilang lebih nyaman acting sih, jujurnya lebih nyaman ya. Aku lebih senang ternyata ini kayak dunia baru yang aku suka banget gitu. Dan aku juga udah less acting kan sekarang gitu. Di film ketiga sih jujur maksudnya aku suka nanya-nanyain gitu kan. Gimana kak, aku udah gini belum, udah gitu belum. Terus apa ya, ya lebih comfort aja sih di dunia acting gitu. Nyanyi, nyanyi ada, aku ada project. Tapi aku untuk nyanyi solo kayaknya belum. Tapi bukannya belum sih, kayaknya enggak. Enggak tahu, enggak bisa bilang enggak juga sih. Tapi kayaknya belum untuk saat ini. Tapi kalau buat single nanti aku ada project berempat sama member ex-Cherry Bell. Ada empat orang. Dan itu kita udah lagi proses bikin single. Kemarin baru selesai bikin video klip.